Iya, dari attack speed, cewek memang udah sangat aman tinggi, sampe dengan soran sas juga, damage load yang dia berikan, begitu luar biasa dan fader, eh, sepertinya kami udah mulai dibuka, mengecar karasana Godiva, langsung terserah di bagian depan sana, dan boot, masih benar-benar mengejar menumbangkan Godiva, mereka udah hilangkan satu player kali ini dari teman-teman Aura, tapi, satu turret juga berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Yes, 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 semua turretnya sudah mulai hancur, dari Ananaka Onyx Esports, tinggal gimana cara bermain disiplin dari Ananaka Onyx Esports, masih mencoba dari call tas-tas-tas dilakukan oleh Kabuki, Fluffy masih mencoba untuk menjadi lini paling depan, tapi lihat badannya, tidak setebal yang dia pikirkan, dan bahkan feather aistrike pun memukul mundur semua pemain Dero Fire, mininya sudah mulai datang, dan kita pakai masih belum bisa di-end, Levin. Masih belum bisa di-end untuk saat ini, dengan defensifnya cukup kuat juga dari Aura Fire, tapi memang tadi feather aistrike-nya membuat, Aura Fire gak bisa terlalu ke depan, kecuali seorang Fluffy, yang sebenarnya agak-agak berbahaya juga, Fluffy gak setebal yang kita bayangkan juga untuk saat ini, dan bakal melihat cewek yang dipukul mundur. Yes, hati-hati, masih di daerah kekuasaan anak-anak Aura Fire, lebih baik mereka dapetin satu Lord, yang sudah mulai sangat besar, feather aistrike, what the heck are you doing Fluffy? maju sendirian untuk menyetorkan nyawanya, dan bahkan Natalianya juga satu melawan satu, Hayadra-nya aktif, tersisa tiga orang, debankan kita lagi di sini, perang sudah mulai dilakukan di arah tengah, Flicker, stun, Godiva, gak bisa bertahan, dan bakal Kabuki-nya, mencoba-coba membukul mundur, tapi demenya terbesar, Kabuki juga harus tumpang, Godiva, masih ada satu lagi, mortality tapi lihat ceweknya, pinter banget lompat ke depan, tapi tidak bisa berhasil di-shutter, dan yes, ini dia Onyx Esports, wow, 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 Onyx Esports win the game, di match kita yang pertama, dengan permainan yang luar biasa juga ya, oke, ini, kaget sih, gue lihat ya, bagaimana ya, karena untuk Hay sendiri, dengan penggunaan dari Aulus, yang kita tahu, dia adalah top player dari penggunaan Aulus itu sendiri, top global pula, namun di saat dengan, mereka membutuhkan waktu, sampai dengan level 12, itu yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Onyx, untuk bisa nge-push ke lane atas, nge-push ke lane bawah, Moskov pula, ini enak banget, Moskov ya dari tadi free banget, hanya ada mungkin satu momen yang memang dia tertangkap, yang di area rumputan, di mana Kabuki berhasil untuk mengejutkan, lalu untuk dari Moskov itu sendiri berhasil didapatkan, namun setelah itu, Moskov memiliki posisi inning yang sangat-sangat baik, spirit of misery-nya juga kena terus-terusan, dan, Hmm?